selamat menikmati Jadi saya melihatnya karena saya ini dari sejak SMA sampai dengan sekarang Jadi saya dari SMA sampai dengan sekarang itu langsung terjun ke dunia pelayanan Jadi saya punya panggilan itu Jadi saya dari dunia dari SMA langsung saya masuk ke sekolah teologi Terus saya langsung masuk ke dunia pelayanan Jadi saya akan banyak melihat atau memberikan gambaran tentang dunia kerja Terutama dari sisi pengalaman saya ketemu orang di pelayanan Itu seperti apa mereka yang bekerja seperti apa gitu ya Mungkin tidak taktis seperti orang yang memang nyemplung di dalamnya Dengan berbagai macam strategi dan lain sebagainya Tapi saya akan menyampaikan saja menurut firman Tuhan Dan menurut apa yang saya terima, apa yang saya dengar Apa yang saya peroleh dari beberapa orang Nah dari beberapa orang yang saya kenal terutama di dalam dunia pelayanan Nah untuk lebih lanjut saya ingin mengajak kita yang menjadi dasar Bagaimana pada apa yang saya mau bahas hari ini Coba kita buka Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13 Matius 5 ayatnya yang ke-13 Matius 5 ayatnya yang ke-13 Bisa dilihat di depan, di kitab saudara juga bisa Matius 5 ayat yang ke-13 Jadi dasarnya yang begini Kamu adalah, baca sama-sama yuk 1, 2, 3 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasimkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Ya lanjut Ayatnya yang ke-14 Kamu adalah terang dunia Terus Ya jadi Terus Terus Sampai habis Perbuatan dengan baik Dan memuliakan bapakmu ya Di sorda Jadi intinya gini Disitu dikatakan Kamulah Kamulah Garam dunia Dan kamulah terang dunia Artinya Saya sudah beritahu sama saudara Kita gak perlu latihan untuk jadi garam Kita gak perlu latihan untuk jadi terang Tuhan sudah bilang gini Kamu garam Kamu terang Itu identitas saudara Yang setuju katakan Amin Identitas tuh gini Kalau orang Batak tuh punya marga Orang Batak saya punya marga Marga saya tuh tarigan Saudara ya Jadi saya gak perlu bergumul untuk dapat identitas tarigan Saya gak perlu bergumul Saya gak perlu menangis Doa puasa Gak perlu susah-susah untuk dapatkan identitas tarigan Pokoknya yang jelas Begitu bapak saya tarigan Otomatis saya tarigan Ditanya Kenapa kamu tarigan Tanya aja bapak saya Kenapa saya tarigan Karena bukan jadi yang lain Itu identitas Jadi gak usah bergumul Tuhan sudah bilang gini Identitas kamu di dunia ini Kamu itu garam Kamu itu terakh Udah itu identitas saudara Urusan berfungsi atau gak berfungsi Itu tanggung jawab masing-masing Kan gitu ya Identitasnya udah itu Kamu garam Kamu terang Berfungsi atau gak berfungsi Itu tanggung jawab masing-masing Nah jelas Kita ini garam dunia Kita ini terang dunia Pertanyaannya gini Bagian mana yang kita harus garami di dunia ini Nah saya mau beritahu kepada saudara Gak lain memang bagian dunia kerja Itu bagian yang harus kita garami di dunia ini Bagian mana yang kita harus terangi di dunia ini Gak lain bagian daripada dunia kerja Adalah bagian yang harus kita terangi Dalam kehidupan kita Makanya jadi orang Kristen itu Saudara dan saya itu ada istilah gini Kamu diputus pergilah Kita harus diputus keluar Kita melihat keluar Kita pergi keluar Jangan kebanyakan di gereja Kalau garam semua ngumpul disini Yang jelas kita jadi lewat mati Betul gak ya Kita jadi kadar garamnya tinggi Otomatis darah tinggian semuanya Kadar garamnya tinggi ya Nah saya cuma mau bilang gini Kamu itu garam Kamu itu terang dunia Artinya gini Sangat wajar gak Kalau kita ditempatkan di tempat yang tawar Jadi jangan ngeluh ya Lupa Cuman saya disitu ya anak Tuhan Memang Tadi hatinya gitu Jangan komplain Garam itu kalau kebanyakan disayur asin Betul gak Makanya di kantor-kantor Kadang-kadang anak Kristennya gak terlalu banyak Malah yang kebanyakan kantor isinya orang Kristen Semua kantornya gak benar juga Kadang-kadang kebanyakan orang Kristen disitu isinya Kadang perlu disanding juga beberapa orang Kristen itu Jangan sudah berpikir semua kita kerja nih Sesuai orang Kristen Jadi semuanya akan jadi bagus Enggak juga kadang-kadang Saudara emang udah dikirim Makanya gini Berbahagialah Kalau saudara minoritas Karena emang garam itu kan sedikit Betul ya Lalu yang kedua Disitu dibilang Kamu itu terang Jadi gini Kalau saya bilang Aduh kak kantor saya itu kak Minta ampun Pokoknya kegelapan Raja Rela Berbahagia Itu Kamu punya kans terbesar Untuk jadi terang Nah makanya mental kita harus berubah Saya sampai hari ini Ini yang Jadi saya sudah pikirkan cukup lama Kurang lebih dari tahun 2004, 2005, 2007 Saya sudah merancu di generasi muda Dengan mindset yang baru Sekarang mereka Tadinya mereka masih SMP Masih SMA Beberapa menginjak kuliah Sekarang mereka sudah mulai Terjun ke dunia kerja Jadi Saya membagikan beberapa hal Kenapa dari dulu Orang-orang percaya Orang-orang Kristen Kok gak punya taring di dunia marketplace Ada beberapa hal Yang mesti dirubah Yang pertama yang mesti dirubah Adalah pola berpikirnya Pola berpikirnya itu Mesti dirubah Ada pola berpikir Dualisme Dikotomi dalam diri Orang percaya Antara Gereja lebih kudus Daripada dunia kerja Nah itu dia Gereja lebih bagus Daripada dunia kerja Gereja lebih baik Daripada dunia kerja Alhasil yang muncul adalah gini Ketika seseorang itu Misalnya Seseorang mulai merasakan gini Panggilan tertinggi dalam hidupnya Adalah kerja di gereja Nah itu banyak Yang zaman-zaman dulu itu banyak begitu Pokoknya Panggilan tertinggi dalam kehidupan itu Yaudah kita pelayanan Dan pelayanannya bukan di dalam Lain-lain Tapi pelayanannya ada di gereja Jadi pola pikirnya gitu Gereja lebih kudus Daripada Apa yang ada di market Makanya ada orang suka ngomong gini Kak aku udah gak tahan lagi di market Aduh Akhirnya kalau kita makin cinta Tuhan Kita jadi gak pengen yang begituan Akhirnya kita semua ngompat semua disini Kita berlindung semua di gereja Jadi full timer-full timer yang baik hati Dan bijaksana Saking banyaknya full timer-full timer yang baik hati Dan bijaksana Sampai pimpinan atau gembala juga bingung Mau ngasih kerjaan apa Alhasil banyak full timer-full timer yang cuman baca koran saja Saudara ya Singkat cerita Cuman sekedar main Facebook aja Itu zaman sekarang Zaman dulu cuman baca-baca Dan lain sebagainya Udah Karena keseringan gak ngapa-ngapain Akhirnya disuruh ngapain Jadi malas Saudara Makanya banyak yang lemot Saudara Tadi saya udah bilang Saya kan menyoroti dari sisi gerejanya Karena saya memang banyak berkecimpung di dalam Jadi saya mulai tau Oh iya Oh iya Oh iya Coba saya mulai lihat kok Perayaan-perayaan natal yang dikerjakan gereja Ketua panitiannya bukan full timer Kenapa? Ya mungkin udah lemot kali ya Udah ada kelamaan gak kerja Kelamaan gak apa-apa ya Pikiran tulalit dan lain sebagainya Saya gak menyerang Orang-orang yang terpanggil di dunia full timer Saya full timer Sampai dengan hari ini Cuman beberapa waktu yang lalu Saya full timer di sebuah gereja Sekarang saya melayani Penuh waktu untuk generasi Saya full dalam pelayanan gitu Tapi saya mulai melihat kok Ada kecenderungan gini Orang malas berupaya masuk ke dalam Ngerti yang saya maksudnya? Karena dia gak berani bersaing di dunia luar Dia masuk ke dalam gitu Sambil berkata Saya rasa Tuhan panggil saya Oke Siap susah? Kalau itu saya gak siap Loh 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 Kalau menjadi hamba Tuhan siap susah Loh Iya kan? Siap hidupnya dinilai orang Siap hidupnya disorot sama orang gitu Wih Wih Dia sekarang naik apa? Perkuruhan siapa yang dia ambil? Nah gitu kan Jadi dong Mungkin dia siap disorot kiri kanan gitu Ada mulai kalau berpikir yang salah Tadi saya bilang Bahwa gereja lebih kudus daripada apa? Daripada sekurah Lalu Saya tuh sampe mikir gini loh Saya dari anak muda dulu Saya racuninnya gini Saya racunin bahasa Saya kurang mikir Jadi saya ngomongin gini sama mereka Eh Sini sini Kalau kamu itu Katakan penyanyi Kalau kamu itu jadi penyanyi di gereja Saya mau kasih tau sama kamu Paling Natalan itu Kamu cuma diudang Gereja, 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 gereja Tapi kalau kamu jadi penyanyi nasional Macem berusaha Naya Yang sekarang lagi terkenal-terkenal lah Pokoknya siapa aja sekarang artis-artis dunia Saya mau bilang gini Tahun baruan lu diundang di Ancol Natalan lu diundang di gereja Sudah bisa ada titik yang strategis Kurang paham Saya ulangi sekali lagi Kalau kita cuma berkutat di gereja Misalnya David Misalnya ya David hanya main drum di gereja Misalnya saya dicotong Maka secanggih-canggihnya David main drum Misalnya ya Paling cuma diundang di area gereja Natalan dia banyak job Pasca dia banyak job Apalagi banyak job Gitu Acara-acara gereja Tapi kalau dia keluar Masuk di marketplace Sehebat-hebatnya David main Saya percaya bukan cuma gereja yang undang dia Atau gini Orang sekular lihat dia bagus Orang gereja lihat dia bagus Dia juga ditarik ke gereja Betul gak sih Coba yang Indonesian Idol Pertama kali muncul di gereja apa di luar Di luar kan Di Indonesian Idol dulu kan Nah begitu jadi juara Indonesian Idol Yang undang dia siapa Bukan cuma orang luar yang undang dia Orang gereja Cuma undang kan gitu Jadi sebenarnya bisa lihat gak Bahwa justru lebih strategis Bertarung di luar Daripada cuma berkecimpung di dalam Betul gak Ngerti yang saya maksud Jadi saya bilang sama anak-anak muda Waktu itu saya bilang gini Kalau kamu mau punya titik strategis Untuk memberitakan firman Jadi terang Jadi garam Gampang Udah Kamu mainnya di luar sana Jangan takut Nah yang berikutnya Saya mulai melihat begini Ada orang punya mental Tadi saya bilang Berpikir bahwa gereja lebih kudus Gereja lebih tinggi panggilannya Dan lain sebagainya Alhasil Semua orang-orang yang punya potensi Ngumpul di gereja Ngumpulnya di gereja Dan jadi gak berani keluar Yang kedua Yang kedua Saya menyoroti Bahwa Orang punya pandangan yang salah Di dalam bekerja Orang seringkali berpikir gini Bekerja Itu berarti kutuk Melayani Itu berarti berkat Kalau kerja di sekulian Itu kutuk Karena kitab kejadian berkata Engkau kan berperu kesah Berarti yang masih kerja di luar kutuk Yang udah di dalam hadirat Di dalam gereja Yang udah gak kutuk Itu berkat Itu sama Makanya Ubah mindsetnya Kita bekerja Kalau bekerja dalam kutuk Itu mengeluarkan keringat Eh Bapak Ibu Teman-teman sekalian Kalau bekerja dalam kutuk Itu mengeluarkan keringat Kalau bekerja dalam 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 Berkat Tuhan Itu mengeluarkan Kemuliaan Tuhan Kalau saudara bekerja Bekerja di dalam kutuk Itu akan mengeluarkan keringat kan Betul gak? Nah sekarang Saudara bekerja di dalam Tuhan Dimanapun saudara bekerja Itu akan mengeluarkan Kemuliaannya Tuhan Jadi kemuliaan Tuhan Yang ada di dalam diri saudara Ini yang terekspos keluar Kalau orang tanya saya Pak bagaimana caranya Supaya saya bisa mengeluarkan Kemuliaan Tuhan Gampang Bekerjalah Karena tanpa bekerja Jangan seorang pun bisa mengeluarkan Kemuliaan Tuhan dalam dirinya Oh iya Coba orang disuruh nganggur Diam-diam aja gitu Apa yang keluar dari kemuliaan ini Gak ada Ya gitu-gitu aja Dari mana Tuhan dipertontonkan Lewat hidupnya Gak keliatan Apa yang kira-kira bakat Apa yang Tuhan tanam dalam dirinya Gak keliatan Makanya Yesus keren banget Dia ngomong gini Sampai sekarang aku masih bekerja Tuh artinya Yesus aja kerja Makanya saya gak percaya Ada orang berkata begini Percayalah Enak loh kita cuman ongkang-ongkang kaki Terus duit dateng gitu Gak ada Gak ada Gak ada yang bilang Ongkang-ongkang kaki itu enak Gak ada Kapan sudah ongkang-ongkang kaki Detik itu kau akan nyampe titik Kejenuhan tertinggi dalam kehidupan Kenapa? Karena manusia itu sudah dibesain Untuk bekerja Gitu Even saya sebagai hamba Tuhan seperti ini Saya juga sedang bekerja Saya sedang menggarap sesuatu disini Saya sedang menggarap orang-orang Saya sedang menyampaikan sesuatu Ini bekerja Makanya buat saya Kalau menyampaikan firman Tuhan Oh ini saya sedang Bekerja yang saya harus keluarkan Adalah kemuliaan Tuhan Yang Tuhan simpan dalam diri saya Kapan kita bekerja dalam Tuhan Yang keluar kemuliaan Kapan kita bekerja di luar Tuhan Yang keluar cuman keringat Makanya saya gak pengen Keluar yang kita kerjakan Itu cuman keringat Saya pernah kasih joke Sama teman saya di twitter Saya bilang gini Terima ngomong soal present worship Sampai satu titik saya ngomong gini Dahulu Ketika worship leader menyebah Tuhan Maka mulai keluar air mata Dari matanya Wah giper banget Tapi sekarang Mukanya basah Hanya karena keringat Oh iya Banyak orang sekarang Pelayanan yang basah Hanya karena keringat Tidak memunculkan apapun Dari kehidupannya Yang gak mengeluarkan sesuatu Makanya Suka-suka bayangin diri Ketika kau mau pelayanan Kau berdoa dengan segenap hati Dan berpikir Harus mengeluarkan sesuatu Harusnya di dunia kerja juga gitu Saya juga harus mengeluarkan sesuatu Orang bekerja Dia berpikir Bahwa bekerja adalah kutuk Tapi sekarang Saya berdoa Karena gak berpikir begitu lagi Amen Jangan coba-coba berpikir Keluar dari ruangan ini Harus pikirannya untuk berubah Jangan Bekerja kutuk Enggak Kalau kita bekerja di luar Tuhan Cuma sekedar keringat Tapi kalau kita bekerja di dalam Tuhan Kita mengeluarkan kemuliaan Yang berikutnya Orang suka berpikir gini Bekerja Untuk cari duit Untuk dapatkan uang Nah kalau kita bekerja untuk dapat uang Boleh saya kasih tau Itu artinya kau jadi ekor Bukan jadi kepala Karena prinsipnya kita bilang Kamu akan jadi kepala Dan bukan ekor Tahu artinya ekor Ekor itu gini Pasti ngikut kemana kepala pergi Kalau yang jadi kepalamu adalah uang Engkau akan ikut kemana uang pergi Oh disini dibayar gede nih Disini aja deh Oh ya disini aja dipindah Ah disini bisa nih Tipu-tipu dikit Karena bisa korupsi besar Enak Ah disini aja Kita akan pergi kemana uang pergi Tapi kalau kita jadi kepala Saya mau beritahu Uang yang ikut kita Bukan kita yang ikutin uang Jadiannya dari tangan kita Kita mau jadi kepala Atau mau jadi ekor Saya mau bilang sama kalian Yuk Jadi kepala Amen Makanya kalau saya ditanya orang gini Pak Gak tertarik pak Buka gereja Saya karena udah lihat efektivitas Dalam penginjilan dunia pelayanan Saya sambil mikir gini loh Saya bilang sama orang gitu Saya bilang gini Saya sampai sekarang sih belum terpanggil Untuk buka gereja Belum terpanggil Gak tau kalau nanti ya Tapi sekarang belum terpanggil Kalau saya disuruh milih nih pak Antara buka gereja sama buka perusahaan Maafkan saya pak ya Saya lebih milih buka perusahaan pak Saya lebih milih jadi gembalan di sebuah perusahaan gitu Beneran Loh Saya pernah pelayanan di sebuah tempat ya Di sebuah pabrik Yang anggotanya itu Buru-burunya itu 250 orang Dan disitu ada counseling pribadi Ada Wih Saya bilang lebih nah ini lebih dari gereja nih Lebih efektif kan gitu Dan saya bilang wah lebih efektif begini Diperlengkapi gitu kan Mereka masuk ke Mereka di dunia kerja diperlengkapi gitu Coba gak ada yang bisa bolos kan Kalau saya pimpinannya misalnya Ayo semua yang krisat masuk ibadah Gak ada yang bisa bolos Sekalipun matanya udah lima waktu Tetap harus datang Karena yang ngomong pimpinannya kan gitu Nah coba yang ini Kalau kita di gereja Kadang-kadang orang udah Aduh udah males pergi ke gereja Dan lain sebagainya Makanya saya belum beritif Kayaknya lebih enak Memperlengkapi orang Kalau judulnya memperlengkapi orang ya Saya lebih milih Gini mendingan saya buka perusahaan gitu Daripada kita Cuma sekedar Buka gereja Saya bilang buka perusahaan Makanya Saya gak tau juga sih Sampai sekarang Tuhan belum ijitkan Ya mungkin karena Tuhan manggil saya Untuk dunia pelayanan Jadi kemarin saya sama isi sempet dulu Kita buka Kita buka apa nih Buka warung Buka apa kecil-kecilan Bukan karena kurang loh saudara Cuma karena pengen ketemu banyak orang Gitu Supaya dunia pelayanan bisa lebih lain Sampai saya minta tanda Berkali-kali Tandanya masih Tuhan bilang Belum Jadi ya udah deh Belum memang Belum masuk ke area itu Ya jadi intinya gitu Nah Tadi dikatakan begini Supaya orang melihat terangmu Dan melakukan perbuatan yang baik Mana-mana-mana Terus-terus Matius 5 14 15 Terus turun lagi Turun lagi Nah Mereka melihat perbuatanmu yang baik Kata yang baik disitu Dalam konteks aslinya Bicara soal kalos Kalos itu bicara soal Excellent Bicara soal kualitas Gitu Jadi Tuhan mau itu Kita tuh untuk jadi terang Kita tuh harus punya kualitas Memang ini dunia yang berbeda Dengan dunia pelayanan Saudara harus tahu kualitas Saya kasih contoh Saya kan kalau di dunia pelayanan nih Teman-teman Saya datang ke tempat pelayanan Saya gak pernah tahu Pulang tuh Dapat berapa gak tahu Itu dunia pelayanan Ya Gak tahu Jadi saya diundang korban Keempat Saya datang Gak tahu Itu saya nyampe situ Nanti pulang Bensin cukup Tol cukup Atau gak gak tahu Gak jelas Karena gak ada deal-dealah di depan Kalau dunia kerja Deal-nya di depan Betul gak Oh iya Harus deal itu di depan Gitu Kalau dunia pelayanan Gak Kalau dunia kerja Dia punya hak Untuk pasang harga Kalau dunia pelayanan Gak bisa Etikanya gak boleh Tapi sekarang banyak pak Pembicara yang pakai Tarif kayak angkot begitu Di turusannya mereka Tapi menurut etikanya Jangan gitu Kenapa? Karena kok udah mulai pasang tarif Pertanyaannya dimana himatnya lagi Sudara Udah gak ketahuan Gitu Makanya dia ngomong iman juga Lu pasang tarif Lu kan gak kalkulasi dong Segini, segini, segini Sebulan, segini Segini Nah kalau kita gak Bener-bener hidup dari iman Kadang bulan ini lolos Kadang kalaupun gak lolos Harus ngambil tabungan Gitu Kalau saya ya Kadang-kadang gitu Kadang Jadi gak tahu Bener-bener Apalagi kalau Saya udah nyampe di mahasiswa Anak muda Isinya anak muda Semua mahasiswa Gitu Diri kita tuh Dihargai berapa Dengan kualitas kita Nah saya pernah gini kejadiannya Ini yang bikin saya terbuka Sampai sekali waktu Saya ngomong kayak gini Terbukanya gini Sekali waktu temen saya Ada yang nikah Bukan temen saya Jadi dia punya keluarga Nikah Dia panggil MC profesional Singkat cerita MC-nya gak bisa dateng Gak tahu kenapa Dia batalin gitu aja Wah dia kesel banget Lalu dia telepon saya Karena waktunya udah mepek Hitungan tinggal beberapa waktu lagi Dia ngomong sama saya gini Kamu bisa bantu saya Enggak? Tolong dong Soalnya saya di keluarga Seksi acara nih Kalau gak ada nih bahaya nih Saya udah tanya-tanya yang lain Gak bisa Tolong dong Kamu bisa enggak? Nah kalau dia minta tolong Saya coba lihat agenda saya Dan ternyata juga Ya Maksudnya Oke gitu Ya saya memutuskan Yowis Saya akan dateng deh Saya dateng Saya siap Yaudah saya dateng Saya disuruh MC MC lah kan saya Gitu kan Keutungan Untungnya juga pengantinnya Kristen Jadi saya bisa Bawa-bawa alalah Kristen sedikit Lempar-lepar Saya ngempar Mempelai kan Masuk Gini-gini Potong kue Beredar MC Foto segala macam Nah ternyata diantara keluarga yang hadir Ada orang yang Perusahaannya Mau bikin acara Entah kenapa Dia tertarik dengan cara saya MC Gitu Ya kan Dia tertarik dengan cara saya MC Lalu Dia minta nomor teleponnya ke mempelai Singkat cerita Nyampe ke saya Saya lagi duduk-duduk santai Tiba-tiba ada telepon masuk Saya pikir pelayanan Terus dia bilang Pak saya dari ini Gini-gini-gini Kemarin saya lihat bapak MC disini Saya suka acara bapak MC Saya mau bikin acara Saya minta tolong Bapak bisa jadi MC Enggak Di acara ini Ya gimana ya Udah ngomongin Saya pikir ya oke deh Saya coba Gitu kan Ya udah saya coba aja Gitu Ya udah Boleh pak Kalau misalnya gitu Oke Tanggalnya tutup ya pak Cocok Nah ini saya mau tanya pak Sebelum saya tutup telepon Apa yang kamu mau tanya Bapak itu sekali MC Berapa duit Pertanyaan ini kan Saya gak pernah dengar Di dunia pelayanan Loh betul kan Saya gak pernah dengar Pertanyaan ini Walaupun belakangan ini Banyak saya dengar Tanya saya Kalau kakak sekali Kota berapa Ini pertanyaan yang risih Menurut saya di dunia pelayanan Kalau di dunia sekurian Gak risih Tapi durian pelayanan Begitu risih Tapi ini Berapa Berapa Sekaling MC Berapa Saya gak bisa jawab Gak bisa jawab Yang pertama Saya gak tahu pasaran Yang kedua Saya gak tahu diri saya MC dihargai berapa Kira-kira Dengan model yang kayak begini Kualitas kayak begini Saya gak tahu berapa Gitu Ya kan Saya lagi mikir Gimana ini caranya Aduh Tuhan tolong Tolong saya Singkat cerita Saya hilang ini Oke bu Gini aja Untung cepat bu Antara kuasa roh kudus Tendak 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 Ada di pikiran saya Saya mau kasih tarifnya Sekian Itu di pikiran saya Tapi untungnya kuasa Tuhan Menakbukkan pikiran saya Dia bilang begini Jangan sebut angka itu Lempar ke dia punya budget berapa Jadi saya gak sebut angkanya Di kepala saya nih Wah ini mah segini Kalau di dunia pelayanan Gak adeknya segini Jadi saya kuasa Tendak 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 Mereka punya budget berapa Saya suruh tempel disini angka saya Saya bilang gini Gini aja bu Ibu punya budgetnya berapa Saya ngikut aja Oh gitu pak Waduh bapak baik sekali Gitu Dia ngomong ya Ibu punya budgetnya berapa Saya ngikut Oke pak Gini pak Kita budgetnya segini Waktu dia bilang segini Sudah tau Berlipat-lipat kali Lebih gede Dari yang ada di pikiran saya Dari situ saya langsung punya berpikir gini Eh Saya harus ajarin Ini anak muda Di dunia market Kita ketemu HRD Gak bisa bilang Terserah aja Mau kasih saya berapa Terserah Orang akan lihat bahwa kamu sendiri Gak tau kualitas Ini beda dunianya Kelihatannya beda Cara kerjanya juga beda Langsung saya kumpulin orang-orang muda Kamu harus tau bagaimana kualitas kamu Jadi kalo mempresentasikan tuh bisa bangga gitu Saya bisa begini 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 Saya akan kerjakan ini 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 Saya minta gaji sekian Itu saya Begitu Ngeajarin itu ada beberapa orang Mereka udah Mereka udah Mereka udah apa Mereka terapkan Saya temui beberapa orang yang kayak gini Mereka udah mau pekerjaan Dia bilang Saya bisa ini 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 Saya minta gaji sekian Di tengah orang Terserah cari kerja Dengan gampangnya Saya minta gaji sekian Lalu pimpinan Yang interview dia bilang Wah kalo segini gak bisa Oke kalo gak bisa Gak apa-apa Saya cari yang lain aja Makasih Belum keluar pintu Dipanggil Eh Oke Iya deh Saya dili Kan orangnya juga bisa lihat Bahwa ini dia tau kualitasnya Betul gak Yang macem-macem Sudara dodo Sudara ngomong gitu Kalo gak Itu akhirnya bisa bilang Eh pergi aja Itu bener-bener Dia tau kualitasnya Sekian Jadi yuk kasih yang terbaik Supaya orang lain bisa lihat Kualitas Bilang sama saya kualitas 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 Saya coba buka-buka Alkitab Saya belajar Saya lihat Dan dengan beberapa orang Menyampaikan firman Tuhan Soal marketplace Saya punya kesimpulan sedikit Bahwa Daniel itu punya kualitas yang luar biasa Di marketplace Bayangin Raja boleh gonta ganti Posisinya dia gak tergantikan Itu kan hebat ya Luar biasa Ya coba kita lihat Daniel punya kualitas apa sih Daniel masalah yang pertama Daniel 1 ayatnya yang keempat Saya baca yang pertama Pada tahun yang ketiga Pemerintah Yoyakim Raja Yehuda datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel Jadi orang itu lihat kriteria Raja ini lihat kriteria Bawa mereka Yang seperti ini Jadi ini Saya bisa lihat Dunia itu mencari orang yang kayak begini Yang pertama Yakni Orang-orang muda Yang tidak ada Sesuatu celah Tidak ada sesuatu celah Ini bicara soal Reputasi yang baik Ini bicara soal Nama baik Amsal 22 Berkata Nama baik itu Berharga Jadi saya cuma Ingin tekankan gini Kepada setiap kita Berhati-hatilah Terhadap segala sesuatu Yang pakai nama kita Itu hati-hati Karena orang akan lihat Nama baik Apalagi kita sekarang nih Kita sekarang jadi anak ya Nanti suatu saat Kalian akan punya anak Nah Kalian hati-hati Jaga nama baik Supaya Anakmu nanti Jodohnya gampang Karena kalau kalian punya Nama yang gak bagus Kan begitu datang Anaknya kan Biasanya bapaknya kan Atau siapa Kenanya Dia anak siapa sih Betul gak sih Dia anak siapa yang Bawa kesini Anak siapa Wih Yang waktu itu Diponesi 20 tahun penjara Gitu Waduh Gak enak banget Dengarnya Kayaknya gak enak banget Dengannya gitu Waduh Hati-hati Dengan nama baik Segala sesuatu Yang pakai nama Sudara Hati-hati Contoh apa itu Kredit motor Kalau pakai namamu Hati-hati Bayar sampai lunas Kredit mobil Bayar sampai lunas Panci TV Dan kawan-kawan Bayar sampai lunas Sebab begini Kapan orang Apalagi sekarang Bank Indonesia ya Kapan orang Udah di blacklist Udah Kelak Udah gak bisa Ngapain-ngapain Sudara Sudara Punya kartu kredit Itu namamu Hati-hati Dalam menggunakannya Udah Jadi segala sesuatu Yang berhubungan Dengan namamu Hati-hati Telepon Telepon ada yang Praskabayar Ada yang prabayar kan Nah yang bayarnya Bulanan Yang pakai nama sudara Hati-hati Bayar lunas Kartu kredit juga gitu Hati-hati Jangan bayar Pembayaran minimum Jangan minimumnya Kartu kredit itu Bukan uang tambahan Bukan Dia cuman Saudara gini loh Saudara berani Gesek sekarang Itu artinya Bulan depan Udah ada duitnya Gitu Jangan coba-coba Sekarang gesek Sementara bulan depan Aku percaya Tuhan Aku udah siap Semua harus pastikan Bulan depan Itu udah ada Gesek Cek Tapi bulan depan Udah ada Hati-hati Dengan nama baik Itu hati-hati Saudara Kartu kredit Ada yang sekarang Banyak anak-anak muda Terikat disitu Udah gampang Gesek Haca Cepret 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 Utangnya Menggunung Dan lain sebagainya Hati-hati Itu nama baik Kalau saudara Yang sudah punya Macem-macem Sudah punya rumah Mungkin Sudah punya apartemen Ataupun juga Yang ada Namamu Sama Kayak saya juga Pembicaraan Yang udah kecetak Nama saya Hati-hati Hati-hati Ini gini Jangan sampai Gue gak dateng Gitu Karena reputasi Makanya Saya tuh Pastikan dulu Saya gak pernah Ini Gak pernah mau Nama dicetak Sementara belum fix Reputasi Sudah takutnya Nanti saya Saya gak dateng Orang udah berharap Dateng Ternyata enggak Kapan lagi pergi ke satu tempat lagi Nama saya Dicantumin Orang dateng Ternyata enggak Lama-lama jelek Nama saya Kalau dia Tukang cancel Sekian dan terima kasih Nggak enak Nggak enak Pokoknya hati-hati Sudara mungkin Orang yang bekerja Di dunia entertain Sudah ada Namamu dimasukin Di salah satu Event organizer Jangan mentang-mentang Ketemu yang gede Sudah langsung begini Kita beda yang gede aja Ini kecil Wih Hati-hati Itu berlaku Bukan cuma Di dunia pelayanan Coba bayangin Ini prinsip yang saya pegang Kenapa saya Gak pernah mau pindah Sekalipun ada tempat Yang lebih besar Nawarin Kalau saya mau khotbah Ada tempat yang lebih besar Kita tahu Gerejanya besar Persembahannya besar Sementara Di hari yang sama Di jam yang sama Saya pelayanan Di tempat yang kecil Saya tetap bilang Apalagi yang mepet Udah mepet Saya bilang Nggak bisa Saya sudah disini Tahu alasannya Alasannya Kalau saya dari yang kecil Ambil yang Yes Maka yang kecil Suatu ketika Dia akan tahu Waktu dia tahu Dia akan bilang gini Kita nggak usah Mengundang dia lagi Betul nggak? Hilangkan satu pintu Hilangkan satu channel Nggak usah Mengundang dia lagi Dia ternyata begitu Tapi Kalau saya tetap bertahan Di yang kecil Yang besar Telepon saya Saya nggak bisa Yang besar Akan berkata gini Nah kali apa Saya akan telepon Berapa lagi Dua-duanya nggak hilang Malah makin lancar Ngerti yang saya masuk Itu jangan main-main Nama baikmu ada disini Kapan sudah dicatatkan Makanya kalau saya Kotakan dengan Pak Subratman Tama sekian ya Siap Sudah bisa saya masukkan agenda belum? Udah Udah Konfirm Saya masukkan Dia juga Masukkan Hati-hati Pokoknya yang menyangkut Nama kita disebut Reputasi yang baik Oke Hati-hati Yang kedua Ini kualitasnya Berperawakan baik Gitu dia Ternyata Daniel ini Bukan cuma punya nama yang bagus Tapi diminta juga Dunia mencari yang berperawakan baik Maksudnya apa? Ganteng Cantik Bukan Ini lebih mengarah Sehat Sehat Masih muda Kalau udah setengah tiang Matanya susah Sudah Sehat Dunia kerjasannya Mencari orang yang sehat Itu Makanya Hati-hati Dengan kesehatan Sudah Sekarang banyak orang Mau ngegym Segala macem Supaya Sehat Karena orang dunia Diluar Karena cari yang sehat Mau main bola Aja Sudah Pindah nih Dari AC Milan Ke Manchester City Atau berpindah Dari Manchester United Kemana Biar dibilang Ini udah pemain hebat Tetap Cara perangkutan Selain tanda tangan kontrak Tes kesehatan Pastiin dulu Sehat gak nih orang Cek Jangan udah masuk Semuanya di-review Tiba-tiba Wah aduh Memang berpenyakit Ternyata Sehat Jadi udah lah Semua Kegiatan kita Yang mengandung Badan kita Gak sehat Sikir kan Kalau misalnya Sudara mungkin Masih terikat Apa Rokok Atau terikat Apa Udah Sikir kan Itu Mengganggu Kesehatan Sudara Sukar Konsentrasi Dan lain sebagain Udah Sikir Pokoknya kita Mau sehat Saya juga Jadi pendeta Harus sehat Kalau pendeta Kalau gak sehat Sebenarnya bisa Kotbah lima kali Lima kali itu Orang bilang Katanya Satu kali kotbah Sudah kayak Macu 20 sawah Katanya Saya gak tahu Ilustrasi dari mana Itu Capek loh Kotbah itu juga Capek Saya kehabis Kotbah kayaknya Waduh Itu Begitu Lihat tempat tidur Sama bantal Nanggur Wah Yes Langsung Di buru Capek Jadi itu Kita perlu Sehat Yang kedua Yang ketiga Disitu Dikatakan Memahami Berbagai-bagai Hikmat Punya Hikmat Memahami Berbagai-bagai Hikmat Hikmat Muncul Dari takut Akan Tuhan Simple ya Hikmat muncul Dari takut Akan Tuhan Oke lanjut Berpengetahuan Banyak Nah ini dia nih Ini semua masih Daniel Daniel 1 Berpengetahuan Banyak Berpengetahuan Luas Jangan Jangan taunya Rohani Aja Jakarta banjir Lu tau gak Wah Gak tau Jakarta banjir Kita kan hanya ada Di menara saja Memantau Yang begini Makanya saya Cuma ngomong Begini Bukan cuman Untuk market Untuk pelayar-pelayar Tuhan Juga saya ngomong Apalagi Orang-orang Yang suka berdoa Saya ngomong Berkali-kali Ayo Punya pengetahuan Jadi berdoa juga Jangan sampai Salah berdoa Ini ada orang Semangat berdoa Aku berdoa Tuhan Buat Presiden Gustur Presiden Sudah ganti Dikasih tau Eh presiden Sudah ganti Sudah ganti Loh Ini berkembangan Coba Aku berdoa 27 provinsi Di Indonesia Sudah gak Up to date 27 provinsi Jadi semua kalangan Punya pengetahuan Yang luas Orang suka Itu jadi Pintu pergaulan Punya pengetahuan Itu gak salah Coba Itu pintu pergaulan Pintu pergaulan Makanya saya senang Kalau saudara itu Jadi anak Tuhan Jadi jemaah Tuhan Jadi Jadi anak-anak muda Yang cinta Tuhan Dan radikal Tapi ditanya soal saham Gerti Gak usah sampai Dalam-dalam banget Yang penting bisa nyambung aja Kalau ngomong gitu Ditanya soal olahraga Tau Eh entar lagi Piala dunia Ini tahunnya Piala dunia Yang gitu Piala dunia Piala apaan tuh Ini tahun-tahun politik juga Dia ajakin ngomong politik Ya ngerti gitu Saya ketemu sekumbu anak muda Saya tanya Eh ini kemarin Dia aja jadi pendeta Dan zaman dulu kan Zaman dulu Makanya saya Itu ngobrol-ngobrol Zaman dulu itu Orang korsling Korslingnya soal keuangan Nah karena gak berpengetahuan Rata-rata Paling kita sama Mbak Tuhan Cuma ngomong gini Ya udah Pak U Doa aja Doa aja Nggak diajar itu Gimana nabung Gimana berinvestasi Gimana gak Udah doa aja Nanti dia punya masalah lain-lain Udah Doa aja Selalu kata itu Doa aja Saya bukannya melemaikan doa Enggak Enggak Ujung-ujungnya pasti doa gitu Cuman kan Kalau ada gaya hidup yang salah Betul gak Kenapa juga kita gak kasih tau Dan kenapa gak bisa kasih tau Nah karena emang gak taunya juga Kita sebagai konsulernya juga gak tau Makanya saya bilang Udah Belajar banyak Saham Ekonomi Politik Olahraga Dengerin semuanya Jadi saya Kita harus betul-betul tau Itu bahasa loh Itu pergaulan Coba Kalian enak gak sih ketemu orang Orangnya gak tauan begitu Bisa ke ruangan Bro Iya Ini tahun politik Nanti kira-kira calon presiden yang mana yang gue pilih Mau mana ya Namanya kita yang di presiden sekarang Gitu Oh gue gak tau Yang di presiden Iya yang di presiden Oh Dia juga Ada pilihan dunia nanti Bulan Juni Hah Apaan tuh bilang Coba Segera ngomong Setahkan kalau ngomong kayak gila Ini gak ngerti Ini gak ngerti Kau tahu sekarang Dolar itu naik Dolar Tuh Dolar aja sih gak tau Dolar Sampai ngomong-ngomong kayak gitu Paling enak itu kalau kita bisa ngobrol-ngobrol terus nyambung gitu kan Itu untuk membuka wawasan dan lagi bekal kita untuk bergaul Jadi Ketahuilah banyak hal Jangan dikit-dikit gak tau Itu munculkan kualitas ya Yang berikutnya dikatakan Mempunyai pengertian tentang ilmu Bahasa Inggrisnya science Yang hebatnya lagi ayatnya yang berikutnya dikatakan Eh Kalimat yang berikutnya Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja Cakap Cakap disitu bicara soal kualitasnya Ahli di bidangnya Cakap tuh gitu Orang itu bisa cakap tuh karena apa sih Karena Terus berlatih kan Betul gak Tangga berlatih dia gak mungkin cakap Makanya kalau seorang Sayang nih main game ini tak terkalahkan Wih berarti kerjaan dia latihannya Bain game itu aja kan Tak terkalahkan Sayangin Maksudnya latihannya disitu aja tuh Wah Wih berarti tak terkalahkan Jadi lihat disitu Cakap Nah sodara hidup di bidang apa Cakap lah disitu Terlatih disitu Terus terlatih Terus terlatih Terus terlatih Terus terlatih Makanya sebenarnya penting buat kita Untuk ketahui Ini kejepannya Kalau sodara mau bahas Sama Dibahas disini Di tempat lain Atau undang orang lain Untuk kita tahu Sebenarnya Passion kita itu apa sih Kita itu kemana larinya Kita itu orang apa Kita ini orang ngomong Atau orang mulis Itu aja beda loh sodara Saya ketemu orang kan Lagi ngobrol Fellowship nih Abis makan-makan ketawa Wah Sama orang ngomong cocok Tiba-tiba ada satu orang disitu Gak ketawa Ketawa Lepas banget Gitu aja Saya tanya Ada pertanyaan Gak ada Dia juga gak ada Begitu saya sampai ke rumah Itu langsung dia SMS-an Tadi itu sebenarnya Saya mau nanya Dia SMS-nya panjang Zaman itu belum ada BBM-an Whatsappan belum ada Masih SMS Panjang banget SMS-an Sampai tiga lubang Cekreng masuk Cekreng masuk Berarti dia orangnya nulis Dia gak bisa begini Ada orang yang kalau di kantoran Dia semangat banget tuh Ketemu komputer tuh Masukin data buat dia Wah ini Segalanya bagiku Gitu kan Ada Tapi ada orang yang gak kayak gitu Ketemu komputer Lagi-lagi Gitu kan Gak berubah-berubah sih Pengennya keluar ketemu orang Ada yang kayak gitu Iya bener ada Ada orang yang memang senangnya musik Lihat yang toge-toge gitu gak pusing Kita murah-murah yang toge gitu Udah pusingnya setengah mati Ada orang yang gak pusing Dan begitu wah dia senang banget Makanya saya bilang Galilah Ketahuilah Dimana passionmu Dan latih disitu sampai dalam Kan senang ya Kalau kita kerjakan sesuatu Dan kita dibayar disitu Wah enak banget Gak stress ya Coba hampir sekian Banyak-banyak orang Indonesia Bisa yang begitu Dia ngerjain Yang dia gak suka Hanya demi uang Makanya gelantungan di basmi Cukup udah gak ada harapan Macamnya Ya Ya gue cuman demi anak gue aja Abis mau gimana lagi Tapi ada orang yang Tetap liat harapan Kenapa Dia emang Suka disitu Dan dia dibayar Makanya dia selalu punya Sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Dia senang Dia gak stress Masing-masing itu Ada panggilan Contoh saya ya Saya nih kalau di anak muda Enak ngomong Tapi disuruh di sekolah minggu Waduh Ini yang kabut saya Habis semua nih Anak muda juru segini Habis sebuah minggu Habis Jadi masing-masing Kita terlatih dimana Asah disitu Ya memang sih Nanti ke depan Banyak hal yang perlu dikorek Mulai Kadang-kadang kita gak bisa temui passion kita Karena gambar diri kita rusak Iya loh Saya tadi sekilas cerita ya Saya dulu sekolah teologi Pelajaran yang paling saya hindari adalah berkotbah Ngeri ya Sekolah teologi aku yang dihindari berkotbah Gambar diri saya rusak soalnya Saya gak berani ngomong di depan banyak orang Nah kalau sekarang saya berani Cuma satu aja Gambar diri udah pulih Itu aja Nah itu nantilah Kapan lah kita bahas ya Ngomong-ngomong soal itu Oke Yang berikutnya Ayatnya yang ke delapan Daniel Berketetapan Untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan raja Dan dengan Dengan Anggur yang biasa diminum raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tak usah menajiskan dirinya Yang berikutnya Ini loh kualitasnya Daniel Dia anak muda Tapi punya prinsip Yang kuat Prinsipnya kuat Prinsipnya bagus Jadi berikutnya Kalau kita bicara soal ini Kita bicara soal prinsip Sebenarnya kita harus punya prinsip yang kuat Contoh punya prinsip yang kuat begini Saya mau cari pasangan hidup Kalau gak sesama percaya Kalau gak percaya Yesus Tidak buat saya Itu prinsip Gak peduli Mau dia cantik Mau dia apa Mau dia apa Buat saya Kalau gak percaya Yesus Tidak Itu prinsip Jangan goyang prinsipnya Nah sekarang sudah pegang prinsip apa nih Untuk pasangan hidup Megang prinsip apa Jangan Yah Selamat dia perempuan Prinsip yang sudah pegang prinsip yang kuat Jadi Daniel ini punya prinsip Saya berketetapan Buat ngeri Ini orang punya Makanya saya bilang gini Orang yang berkualitas Dia punya prinsip yang kuat Karena sejak masa muda ini Pegang prinsip-prinsip Ada yang bilang Pokoknya kalau saya Urusan begini Gak benar Saya gak mau Itu prinsip memang Bagus prinsipnya Kalau saya Urusan begini Saya tidak Itu prinsip Pegang prinsip dengan kuat Kalau saya Misalnya Urusan pelayanan Pokoknya saya gak main tarik Itu prinsip Misalnya gitu ya Kalau saya Urusan kerja Begini-gini Saya harus begini Itu prinsip Prinsip Pegang prinsip dengan kuat Jangan sampai goyang Dan Daniel punya prinsip Bagus Yang berikutnya Daniel 5 Ayat 14 Ini bukan urutan Level 1, 2, 3, 4 Tapi ya Memang saya Memuinkan ini aja Sharingan ke kalian Terserah kalian Mau ditempatin Ke beberapa-berapa posisinya Yang berikutnya adalah Daniel 5 Ayat 14 Setelah ku dengar Tentang engkau Bahwa engkau penuh Dengan roh Para dewa Gini Saudara Waktu itu Mereka gak ngerti Ada apa sih Di dalam Daniel Ya mereka cuma bisa Terjemahin ya Roh dewa deh Bener-bener hebat Luar biasa Jadi mereka Jadi dibilang Dan bawa padamu Terdapat kecerahan Akal budi Dan hikmat Yang luar biasa Kesimpulannya gini Yang berikutnya Daniel itu penuh Dengan roh kudus Wah sekarang Kita kan Udah enak banget Daniel itu Disertai Tuhan Daniel itu Diberkati Tuhan Dia penuh Dengan roh Tuhan Makanya Jangan takut Orang itu Kalau penuh Dengan roh Tuhan Hidupnya Hidupnya disertai Tuhan Walaupun kadang Kita harus berjalan Terbalik arah Mungkin kita sekarang Berkata gini Aduh Kak Sekarang susah nih Sistemnya Udah kebangunnya Susah Kenapa kita gak berpikir Kita lawan lagi Dengan sistem yang lain Kita kalau kerja di pusat Udah main ini Main ini Main anak Main Susah Kita gak bakal bisa bener Kalau main disitu Ayudah Kalau gitu Kita sama-sama Bikin sistem yang baru Gimana Kita cuma doa aja Tapi sistemnya Sekarang gini Saya kasih jolah Kalau mau off the record Boleh off the record Gini Ketika orang Mulai gak suka Dengan sistem ekonomi Mereka bangun Sistem syariah Itu kan sistem lawan Saya pengennya gini Kita nih jadi anak Tuhan Taktis juga Berpikirnya gitu Jangan Wah mentok Gak bisa Terus Yaudah lah Kita ikut aja Gue percaya Tuhan juga ngerti kok Apa yang terjadi Sekarang ini Eh Kita dipanggil Jadi garam kan tadi Gitu loh Artinya ada sesuatu yang Sekaripun bertabrakan Ayo Gitu Tapi Kita harus Taktis Dalam berpikir Ini kemarin saya baru Ngumpulin anak-orang muda Saya cuma bilang gini Sama mereka Tau gak Belakangan ini Kita banyak ngomong Dunia bisnis kotor Kita banyak ngomong Dunia atis kotor Beja terutama ya Kita banyak ngomong Politik itu kotor Saya cuma bilang Sama mereka Kalau kalian semua Gak berani Nyeplung ke dunia ini Maka orang-orang Yang kotor-kotor yang lain Selamanya akan nyentuh Selamanya gak akan bersih Di dunia ini Kamu harus punya Nyali untuk masuk Nanti kalau jatuh Gimana Kak Bangun lagi Selamanya ini gak akan Pernah bersih Politik itu kotor Tapi yang kotor-kotor Berani masuk Kita yang Katanya bersih Diam aja nonton Komentari kotor Keduanya aja Masuk Gitu Dunia bisnis Kotor dunia bisnis Loh Jangan cuma komentar kotor Masuk Terangi mereka Dunia entertainment Kita bilang kotor Masuk Mereka lagi mau lihat Artis yang bener tuh Kayak apa Makanya kalian disebut Terang tadi kan Nih yang bener tuh Kayak gini Oh Boleh saya tahu Terang itu Kodraknya bukan di bawah Kodraknya di atas Makanya gini Kapan kita punya niat Untuk terang Kita pasti akan Dibawa Tuhan Naik ke atas Selama ini Kita takut Kita cuma komentar Dari luar Ya saya kemarin Kumpulin tuh Beberapa anak muda Saya bilang Masuk Pikirin baik-baik Doain betul-betul Masuk Saya terpanggil di bisnis Masuk Politik Masuk Saya lagi doa nih sekarang Saya lagi doa gini Saya mau ketemu Anak Tuhan Anak muda Kalau perlu Gak usah gimana-gimana deh Yang penting dia punya hati Untuk bangsa Untuk masuk ke dunia politik Gak peduli apapun Gitu Karena kalau Yang bagus Yang baik Gak masuk Selamanya yang jelek Akan berkuasa Dan berdiri Disini Ya Jadi Masuk dalam Daniel itu punya Tadi saya bilang Roh Yang luar biasa Dia takut akan Dia Yang terakhir Yang terakhir Disitu dibilang Mungkin Wah Ayat Daniel 6 Ayat 4 sampai 5 Ini ngeri Daniel 6 Ayat 4 sampai 5 Ini yang orang Bacanya serem Masa ia ada orang Daniel 6 4 sampai 5 Maka Daniel ini Melebihi para Pejabat tinggi Dan para wakil Raja itu Karena ia punya Roh yang luar biasa Dan raja Bermaksud untuk Menempatkannya Atas seluruh Kerajaan Next Kemudian Para pejabat tinggi Dan wakil Raja itu Mencari alasan Dakwaan Terhadap Daniel Dalam hal Pemerintahan Tetapi mereka Tidak mendapat Alasan apapun Atau sesuatu Kesalahan Sebabnya setia Dan tidak ada Didapati Sesuatu Kelalaian Atau Sesuatu Apa? Kita bisa bilang Begini Waduh Kita kan manusia Biar bagaimana Pasti punya kesalahan Saya itu lagi mikir Apa sih Yang bikin Daniel itu Orang sampai punya Rekor Dia gak punya Kelalaian Dia gak punya Kesalahan So saya mau tanya Sama kita semua Mungkin gak Kita sebagai manusia Biasa gak punya Kesalahan Gak punya Kelalaian Gak mungkin Kita pasti punya Tapi ternyata Rumusnya gini Kenapa orang bisa Pandang kita Gak punya Kesalahan Dan kelalaian Kesalahan Yang sudah diakui Bukan lagi Semua kesalahan Kesalahan Yang sudah diakui Kelalaian Yang sudah diakui Sudah selesai Satu Yohannas Satu Yohannas Satu Yohannas Satu Yohannas Sembilan Mengaku Maka dia Alah Setiap Adil Dia mengampuni Segala kesalahan Kalau sebenarnya Sudah akui Saya salah Waktu itu Saya itu begini Begini Sudah selesai Sampai disitu Kenapa orang Lihat ada kesalahan Karena Yang salah Salah Gak pernah diakui Dan disembunyikan Betul gak Makanya Sekalinya meledak Di ekspos keluar Yang muncul kesalahannya Wuuu Salah Berarti di Daniel Orangnya fair Dia salah Dia gak mau ngasalah Dia lalai Dia gak mau ngasalah Dia akui Gak kayak orang zaman sekarang Dia salah Jadi dia Dia salah Dan yang Jadi kita munculkan Kualitas ini Dalam dunia kerja kita Dalam market Apapun posisi sudara Mungkin kau berkata Sekarang pak Saya masih di bawah Posisinya masih jauh Untuk sampai ke latas Apun Kalau kita udah Menghidupi Gaya hidup Kerajaan sorga Mentalitasnya udah berubah Kita keluar Keringat Untuk Menyatakan Kemuliaan Tuhan Pasti beda Saya gak lagi Mendengar banyak Keluhan pengusaha Kristen Belakangan ini Pengusaha Kristen Suka ngeluh Ngeluhnya ini Pak Saya itu Lihat anak-anak muda Sekarang pak Yang Kristen-Kristen Terutama Itu saya kecewa pak Padahal kan Alkitab bilang Kalau bisa tolong dulu Yang Kristen Yang sesama kita Baru kita ambil yang lain Ini saya udah ambil yang sesama pak Kecewa saya pak Kenapa kecewa Aduh Baru kerja sekian hari Udah bilang Tantangannya terlalu besar pak Jangan-jangan Tuhan Tidak suruh saya disini pak Alasannya rohani Tuhan gak suruh saya disini pak Karena tantangannya besar Loh saudara pikir Kalau tantangan besar Tuhan Tidak menyertai Kalau saudara berpikir Tantangan besar Tuhan Tidak menyertai Gimana dengan Rasul Paulus Itu dah karam kapal Di kebukin orang Ngampil mati Yang lucunya lagi Kepagut ular Padahal banyak orang disitu Kenapa ular demennya Mas Rasul Paulus Kan gitu Kita kan bisa nanya gitu Tapi Wih tantangannya Ada lagi yang Ijin Waduh pak Maaf pak Bapak kan anak Tuhan juga Nah ini kita nih Salahnya disini Kalau kita lihat Bos kita anak Tuhan Kita semenang-menang Jangan Harusnya backup dengan baik Ini enggak Kita kan ini anak Tuhan juga nih pak Jadi sesama anak Tuhan Bapak masih tahu Sebentar lagi Ada kakak air ini pak Sudah dari paritian Terus apa Saya mesti lapar Terus ijin Jam 4 Pula Besoknya terlambat Kenapa? 2 semalam malam Bayangin kalau saudaranya Banyak perusahaan Karyawannya kayak begini Nggak lu pencet Itu udah bagus kan Coba bayangin Ijin paling cepat Pulangnya Datang paling terlambat Alasan doa inilah Doa itulah Doa ini Makanya pengusaha ngelong semua Kalau begini Mendingan saya ngambil orang Yang berorong krisen sekalian Mereka fightnya lebih bagus Mereka kerjanya lebih oke Makanya saya bilang Apapun posisi kita hari ini Pekerjaan kita hari ini Yuk kita takuni Bagian kita adalah Jadi garam Dan Garam itu Kalau engkau melihat sekarang Pak tempat saya kerja ini hambat Bersyukur Kamu punya kans besar Itu jadi garam Pak tempat saya kerja ini gelap Bersyukur Kita punya kans besar Untuk kita jadi garam Amin Mereka putera Terima kasih Terima kasih